Intro Halo para pecinta film So baik apa kabar kalian Semoga kalian dalam keadaan yang bebek saja Dan tentunya di video kali ini Bakal melanjutkan alur cerita dong hua Yang berjudul perfect word part ke 15 Dan ini merupakan episode terbaru ya Dan tentunya buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Silahkan cek di bawah deskripsi video ini oke Langsung saja kita mulai Melanjutkan part sebelumnya Kita pun diperlihatkan si hau sangat marah pada mereka Yang telah membuat ling air terluka Kemudian si hau pun menyuruh ling air memulihkan dirinya Sementara itu si hau akan menghajar mereka semua Terlihat disitu si hau ya pun maju Terlebih si hau juga mengeluarkan kekuatan jalur ke 10 surgawinya Hal itu pun membuat kalian terkejut Ternyata dikatakan di dalam legenda kuno Yang menguasai jalur ke 10 surgawi ini Bahwa sangat sulit ditemui di dunia ini Hingga akhirnya si hau pun menantang mereka semua Dikarenakan mereka ingin mendapatkan pecahan kitab suci promordial Setelah hal tersebut Si hau pun langsung dikeroyok oleh klanyu Namun dengan mudah si hau mengalahkan mereka semua Lalu terlihat Chitong pun meminta langsung dibunuh saja Dikarenakan ia tak akan menyerah pada pengkhianat Namun disitu ling air pun muncul Dan ia pun memperlihatkan bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah Yu Feng Terlebih Yu Feng juga telah membunuh tetua Xiong Feng Kemudian si hau pun langsung mengawalkan jadu penghancur klanyu Dan ia langsung menyerang mereka semua Terlihat disitu Yu Feng Ia pun ketakutan Dikarenakan biar si hau akan membunuhnya Hingga akhirnya Yu Feng pun terkena serangan Akan tetapi ia berhasil melalikan diri Setelah hal itu Si hau pun mengejek ling air Dikarenakan ia semakin gemuk Lalu mereka berdua pun Langsung pergi menuju kota Dong Tian Terlihat orang-orang di kota tersebut Kagum pada si hau Dikarenakan si hau bisa membuka jadu ke 10 surgawinya Terlebih lagi Orang seperti si hau sangatlah langka Kemudian si hau pun melihat dua orang berjubah yang mengikutinya Disaat itu ia pun mengatakan kepada ling air Bahwa ia akan pergi sendiri Dikarenakan si hau ada urusan Namun ternyata ling air tetap mengikuti si hau Lalu berpindah keluar kota Dong Tian Terlihat si hau pun menyuruh dua berjubah tersebut untuk keluar Dikarenakan terus mengikutinya Dan ternyata itu adalah Yun Xi dan kakeknya Setelah melihat Yun Xi Si hau pun mengingat siapa Yun Xi Kemudian Yun Xi pun memberitahu Bahwa kakeknya yang berbicara kepada si hau Lalu kakek itu pun berkata Ini adalah sebuah kesempatan besar bagi si hau Namun justru si hau tak terlalu menanggapinya Dan si hau pun melalui mendekati Yun Xi Dikarenakan Yun Xi kali ini Berni tongbongi si hau Sementara itu ling air yang melihat hal tersebut Ia pun marah pada si hau Kemudian kakeknya pun kembali mengejak si hau Untuk berbicara tentang gurun yang akan kacau Akan tetapi si hau tak peduli akan hal itu Mendengar hal tersebut Kakeknya pun menjadi marah dan langsung menyerang si hau Terjadi pertarungan diantara mereka Namun disitu Yun Xi melai pertarungan tersebut Tapi ketika si hau akan pergi Kakek pun memberitahu tentang jurus harta yang langka Ia pun menceritakan bahwa sarang burung walorok akan muncul Tapi satu-satunya cara untuk masuk ke sana Adalah orang yang membuka juruk 10 surgawi Mendengar hal itu Si hau pun merasa bahwa Yun Xi dan kakeknya hanya memanfaatkannya Lalu kakeknya pun menawarkan Jika berubah fikiran bisa menemunya di gunung dewa promordial Mendengar hal tersebut Si hau pun mengingat perkataan kakeknya Bahwa orang tuanya ada di gunung dewa itu Hingga akhirnya si hau pun mengajukan dua syarat Yaitu menemukan dua orang Terlebih lagi si hau pun ingin diperlindungi lengan klan kakeknya Sampai akhirnya mereka pun bersepakat Lalu si hau pun terlihat menuju istana Raja Wu Akan tetapi ketika ia ingin masuk Si hau pun dicegat oleh penjaga Hingga akhirnya si hau pun menghajar orang-orang di sana Setelah hal tersebut Si hau pun mengaktifasi Dan ia akan menyatukan jeluh ke 10 surgawi Terlihat dua teman binatang si hau yang melihat hal itu Mereka pun menjadi terkejut Terlebih R2Z berkata Jika si hau gagal Maka tubuh dan jiwanya akan lenyap Berpindah kepada si yi Terlihat ia sedang melawan naga di halaman suci Namun tanpa diduga tulang tertingginya pun aktif Dan ia pun menjadi kesakitan Dan itu sama seperti si hau Hingga akhirnya Tulang tertinggi si hau pun belum terlahir kembali Setelah pemurnian Dewa Wilau pun mengucapkan selamat pada si hau Si hau juga memberitahu Bahwa ia akan pergi ke gunung Dewa Promordial Kemudian Dewa Wilau pun memberikan cabang pohonnya Dan itu bisa membantu si hau Setelah hal tersebut Si hau pun langsung pergi Sementara itu di laut utara Yuksi dan lainnya Sedang menunggu si hau Tak lama si hau pun muncul Kemudian mereka pun memberitahu Bahwa orang tua si hau Pernah muncul di gunung Dewa Promordial Dan mereka akan mengirim orang Untuk mencarinya Tapi tiba-tiba saja Ada orang yang bernama King Yun Ia pun kesal dari tadi belum berangkat Dikarenakan menunggu si hau Hingga akhirnya Mereka semua pun akan berangkat Terlihat disitu Yuksi Sepertinya menyukai si hau Terima kasih telah menonton Tentunya bersambung di part 15 Dan seterusnya Dan ini merupakan Perfect Code Ataupun Wildman CG Part 15 nya Dan untuk video selanjutnya Masih membahas series yang lainnya Seperti Tales of Demo Ends God Dan juga Produsosmen Kalau sudah ada episodenya Dikarenakan untuk Duras yang lebih panjang Butuh 5 episode Ataupun 4 Untuk itu Terus pantengin channel 5 petang Oke Dan terima kasih Buat kalian yang selalu Menonton video sampai habis Dan selalu men-support Channel admin Dan tentunya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya Oke Dan itu bisa digitikan atas Ataupun di bawah Juga banyak video yang lainnya Silahkan disimpa kembali Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Till next time And Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax